Jelang Natal dan Tahun Baru, beberapa harga bahan pokok mengalami kenaikan di Pasar Angso Duo. Walaupun tidak signifikan, namun pedagang kerap menerima keluhan dari pembeli terhadap kenaikan ini. Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru 2023, beberapa harga bahan pokok di Pasar Angso Duo Jambi mengalami kenaikan harga, seperti daging ayam ras, cabai merah, bawang merah, dan daging sapi. Ida, salah satu pedagang daging ayam ras di Pasar Angso Duo mengatakan, harga daging ayam yang awalnya kisaran 25 hingga 28 ribu rupiah, kini menjadi 30 ribu rupiah. Bahkan ia mengakui sempat kesulitan mencari ayam beberapa hari terakhir. Selain itu, harga telur ayam ras juga mengalami kenaikan, yang awalnya Rp45.000 per papannya, kini menjadi Rp52.000 per papan. Sementara itu, untuk beberapa harga sembako lainnya masih stabil, bahkan ada yang mengalami penurunan harga. Salah satunya cabai rawit, yang awalnya Rp45.000 per kilo, kini menjadi Rp40.000. Sedangkan beberapa bahan pokok yang masih stabil adalah cabai merah, yang masih diharga Rp30.000 per kilo. Bawang merah masih dikisaran Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilo. Bawang putih diharga Rp20.000 per kilo. Beras Rp13.000 per kilo. Dan minyak Rp14.000 per kilo. Namun di samping itu, beberapa pedagang kerap menerima keluhan terkait harga panpok tersebut. Salah satunya Fajri, selaku pedagang daging sapi. Ia mengungkapkan awalnya belum mengalami kenaikan, namun beberapa pembeli kerap mengeluhkan persoalan harga daging sapi yang cukup tinggi. Harga beras 1 kilo, Rp13.000. Rp13.000 ya, Bu. Menjelang Natal dan Tahun Baru ini ada kenaikan enggak, Bu? Tidak ada kenaikan. Tidak ada kenaikan ya, Bu. Itu beda merek beras, beda harganya ya, Bu? Hampir sama semua. Hampir sama ya, Bu? Sekilonya Rp13.000. Semua Rp13.000 kata. Terus? Kecuali beras bulok lah. Harga setelah harga naik Rp1.790. Sapi merah harganya, Bang, sekarang Rp30.000. Rp30.000. Sekarangnya, kalau sapi rawit Rp40.000, ada juga yang kumpah. Kalau kita jual Rp40.000. Itu naik apa kurang, Bang, harganya? Harga rawit mengalami penurunan itu, Bang. Biasanya rawit Rp45.000, Rp46.000. Oke, macam-macam harganya ada yang harga beras. Ada yang Rp20.000, Rp25.000, Rp22.000 itu gimana, Bu? Kalau yang Rp20.000, ini dibersihkan. Ini yang bagus, ini yang bagus. Per kilo, satu kilonya Rp106.000. Oh, baik, Bang. Terus harga sekarang dari bulan kemarin ada perbedaan apa enggak, Bang? Kalau bulan kemarin sampai bulan sekarang belum ada perbedaan. Masih sama Rp106.000. Berarti belum ada kenaikan ya, Bang? Tidak ada kenaikan.